Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian pagi hari ini? Puji Tuhan, semua kita pasti diberkati oleh Tuhan, amin. Untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa sebelum kita mulai, nanti Bapak akan memimpin kita di dalam doa. Ambil sikap masing-masing ya. Doa dimulai. Bapak kami yang bertakta dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini, Tuhan. Sebentar lagi kami akan belajar untuk pendidikan agama Kristen pada pagi hari ini. Kami serahkan dari awal, pertengahan, bahkan hingga akhirnya ke dalam tanganmu. Dan kami percaya engkau Allah akan menyertai kami, walaupun kami belajar dari jarak jauh, Tuhan. Berkati hambamu dan juga berkati setiap anakmu kelas 9 yang akan mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, Tuhan. Kalian bersyukur, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Baiklah, pada pagi hari ini, hal-hal yang perlu kalian siapkan. Yang pertama, buku paket pendidikan agama Kristen pada 9, Alkitab, buku tulis dan alat tulis. Agar kalian bisa mencatat poin-poin penting selama pembelajaran kita pada pagi hari ini. Agar memudahkan kalian, jika nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Tetap semangat ya, jangan lupa tersenyum. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baiklah, sebelum kita belajar, kita akan lihat tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, gereja memiliki peran aktif sebagai saksinya bagi dunia. Yang kedua, bentuk-bentuk pelayanan gereja yang bisa dilakukan sebagai teladan bagi dunia. Dan yang ketiga, gereja yang tidak membeda-bedakan baik suku, ras, derajat dalam membangun tubuh Kristus. Jadi, pada pagi hari ini, untuk kita boleh belajar, ada tiga tujuan pembelajaran kita. Baiklah, anak-anak, silakan buka buku paketnya di halaman yang ketiga puluh. Kita masih di bab yang ketiga ya, gereja yang tidak membeda-bedakan. Kita akan masuk di bagian yang D, gereja yang tidak membeda-bedakan. Kisah para rasul melukiskan kehidupan umat Kristen pertama yang indah. Mereka tidak egois, melainkan membagi-bagikan harta mereka kepada semua orang dan hidup dengan secukupnya. Sehingga setiap orang dapat hidup dengan kecukupan. Tidak mengherankan apabila dalam ayat yang ke-47, dikatakan bahwa mereka disukai semua orang. Orang-orang yang bukan Kristen yang ada di sekitar mereka dan melihat kehidupan kelompok baru ini. Tampak senang dengan mereka, tidak mengherankan apabila setiap hari semakin banyak orang yang bergabung dengan kelompok ini. Anak-anakku yang terkasih, kita lihat bagaimana gereja perdana atau gereja awalnya, mereka hidup satu dengan lain saling peduli, tidak membedakan satu dengan yang lain. Khususnya dalam sebuah komunitas yang baru yang disebut dengan gereja. Kita belajar bahwa murid Yesus pada waktu itu, para rasu, dan juga pengikut-pengikutnya, mereka hidup saling peduli, hidup saling memperhatikan satu dengan yang lain. Sehingga, melalui kehidupan mereka, orang-orang yang ada di sekitar mereka melihat, menyaksikan bahwa mereka merupakan kelompok baru yang memiliki kasih yang nyata, sehingga mereka yang ada di sekitarnya mau bergabung dengan mereka. Tidak heran kita lihat bahwa jumlah mereka semakin hari semakin di Tuhan tambahkan, karena memang ada kepedulian, ada rasa memiliki satu dengan yang lain. Nah, kita lanjut. Dalam perjamuan kasih ini tergambar persekutuan yang sangat erat dan mendalam antara orang-orang Kristen perdana, tidak ada pembeda-beda di antara mereka. Orang-orang dari kelas atas bergabung dengan mereka yang dari kelas bawah, artinya mereka yang mungkin secara status sosial, kedudukannya, atau secara mungkin kita gambarkan secara materi kekayaan, mereka punya banyak dan mereka yang dibawa, maksudnya mereka-mereka yang ekonominya memang mungkin sangat-sangat kekurangan di dalam kehidupan mereka. Tetapi di sini kita lihat bagaimana tidak ada pembedaan baik kelas menengah dan kelas bawah, menariklah satu dalam Yesus, satu dalam kasih. Orang seperti Onesimus, seorang budak yang melarikan diri dari rumah Tuhannya, disapa sebagai anak dan buah hati oleh Rasul Paulus. Kalian boleh buka dalam kitab Filemon ya. Dalam Galatia 3 ayat 28, Paulus mengatakan, Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada lagi laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Sekat-sekat yang memisahkan manusia berdasarkan ras, Yahudi dan Yunani pada waktu itu ya, kelas hamba dan orang merdeka maupun jenis kelamin, laki-laki dan perempuan kini dihapuskan oleh karena kasih Yesus Kristus yang menambahkan kita semua. Jadi pada waktu itu ya, orang yang biasanya namanya budak dan tuan, itu jelas kastanya berbeda atau keuntukannya berbeda, baik dalam status sosial, di dalam lembaga-lembaga tertentu, yang dipandang itu biasanya orang-orang yang kaya, atau saudagar istilahnya pada waktu itu. Nah, kita lihat bagaimana Paulus menggambarkan ketika kita ada di dalam kasih Kristus, di dalam persekutuan dengan Kristus, di dalam ibadah kita tidak ada lagi pembedaan, tidak ada istilah kamu dari golongan A, kamu dari golongan B, atau kamu orang suku A, suku B. Ingat ketika kita beribadah, kita satu di dalam Yesus, kita satu di dalam kasih, karena kita semua ditebus oleh kasih Kristus. Jadi, Bapak minta ke kita semua, baik mulai hari ini, kita belajar untuk tidak boleh membeda-bedakan orang berdasarkan kedudukannya, kekayaannya, cantik, maupun, Bapak kata, kurang cantik, ganteng, kurang ganteng, kita satu di dalam Tuhan. Ingat, kitalah ciptanya Tuhan yang ditebus, di dalam kematiannya di atas kesalip, yaitu yang dikerjakan oleh Yesus. Jadi, kita belajar, kerja tidak boleh membeda-bedakan orang, berdasarkan apapun masalahnya, kita satu, di dalam kasih dan persudaraan. Ini sebuah pernyataan yang luar biasa. Pada abad-abad pertama, sampai pada abad yang ke-20, sekalipun kita yang hidup hari-hari ini, kita masih sering menemukan pembeda-bedaan ini dalam masyarakat. Orang seringkali menghina dan melecehkan sesamanya, berdasarkan perbedaan-perbedaan ras dan kelompok etnis. Padahal kita semua adalah manusia ciptaan Tuhan yang sama. Karena aku yang terkasih, kita mungkin hari-hari ini di bangsa kita ya, karena kita merupakan bangsa yang majemuk, artinya bangsa yang tidak satu agama, kita ada agama Kristen, Hindu, Buddha, Kehucu, dan juga Islam. Seringkali kita menemukan di masyarakat atau di tempat kita tinggal, masing-masing, kadang-kadang masih ada pembedaan. Padahal kita tahu bahwa kita semua adalah ciptaannya Tuhan. Ciptaannya Tuhan itu sifatnya unik. Kita sama-sama ciptakan Tuhan, tapi kita lihat kita satu dengan lain tidak sama. Begitu unik dan hebatnya Tuhan. Nah, di dalam masyarakat kita masih sering menemukan orang-orang yang menjauhkan diri dari orang lain yang dianggap tidak setara atau sederhat dengannya. Coba saksikan bagaimana pembagian kelas itu tampak dalam kehidupan sehari-hari. Orang-orang dari kelas bawah mungkin hanya dapat berbelanja di pasar-pasar yang tradisional, yang sering kering kotor dan becek. Sementara mereka yang dari kelas atas lebih suka berbelanja di pasar solayan karena lebih bersih, kering dan terang, beneran. Pembagian yang kita cipta bukan hanya karena para pembeli yang berbeda kekuatan daya belinya yang melinggu juga karena tempat-tempat seperti pasar solayan mal-mal yang besar di kota-kota besar di negara-negara kita seolah-olah memang dibuat untuk mereka yang dari kelas atas. Jadi ini kita lihat ya biasanya orang-orang yang ekonominya atas mungkin gaji orang tuanya bisa contoh ya 10 juta 20 juta per bulan ya mungkin bergaul sama kita atau kalian lihatlah di dalam kehidupan sehari-hari di dalam pertemanan kalian kalian bisa lihat biasanya orang-orang yang ekonominya kelas atas ya bergaul dengan mereka yang kelas atas kita yang kelas bawah kita juga bergaul dengan mereka yang kelas bawah maksudnya yang setara dengan kita nah kita lihat seolah-olah disini digambarkan ya antara pasar tradisional dengan solayan atau mal-mal atau tempat belanja-belanja yang ya daya belinya hanya dicapai oleh mereka yang kelas atas ya itu memang ada hari-hari ini akan tetapi kita lihat bahwa disini kita tidak boleh juga ya melihat berdasarkan hanya soal membeli sesuatu di pasar ada aja orang yang miskin tapi pengen aja dia membeli sesuatu di pasar atau orang yang kurang kerjaan mungkin ya tetapi yang pasti kita lihat bahwa memang di bangsa kita sekali lagi bangsa majemuk bangsa yang memiliki budaya yang cukup luas dan kita juga bukan satu suku berbagi suku baik bahasa dan segala macam tetapi jangan sampai kita yang tahu kebenaran kita juga menerapkan hal yang sama di dalam gereja kita bahwa percaya kalian tidak boleh membedakan satu dengan lain khususnya kita dalam satu tubuh kita adalah anggota satu dengan lain apapun gereja kita apapun senori kita kita satu di dalam kasih dan persaudaraan yaitu di dalam kristus selanjutnya kita juga menyaksikan bagaimana masyarakat kita membeda-bedakan laki-laki dan perempuan di berbagai perusahaan dan kantor misalnya perempuan mendapatkan hanya setengah atau dua bertiga gaji daripada yang diterima laki-laki meskipun tugas dan pekerjaan mereka sama yang kedua di banyak keluarga anak-anak perempuan belum dapat menimati kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan dibandingkan dengan saudara laki-laki mereka yang ketiga dengan demikian ketika Paulus mengatakan bahwa di dalam kristus tidak ada lagi orang-orang Yahudi maupun orang Yunani hamba atau orang merdeka laki-laki atau perempuan maka persekutuan gereja mestinya menjadi sebuah komunitas yang ideal cerminan manusia yang dibebaskan dipersatukan dan diperdamaikan oleh Yesus Kristus kalau hari-hari ini mungkin kita jarang melihat hal yang seperti ini tetapi kalau dulu sangat jelas sekali khususnya bangsa Yahudi sendiri kalau kaum laki-laki dan perempuan itu ada perbedaan memang jelas ada perbedaan tetapi disini kita boleh belajar bahwa kita baik laki-laki maupun perempuan kita merupakan ciptaannya Tuhan kita sama dan setara di hadapan Tuhan tidak ada yang lebih tinggi lebih rendah satu dengan yang lain kita ingat diciptakan setara bahkan segambar dengan Tuhan nah kalau Bapak boleh ambil beberapa contoh mungkin kalau misalkan di suku-suku tertentu sebesar kita suku Batak biasanya kalau anak laki-laki lebih dijagokan atau lebih dibangga-banggakan biasanya ya maksudnya kalau anak laki-laki contoh begini kalau orang Medan nikah dengan orang Medan artinya orang Batak sama orang Batak misalkan anak pertama lahir perempuan lahir lagi perempuan biasanya sampai dapat laki-laki baru berhenti untuk orang tua artinya anak laki-laki itu menjadi suatu yang idealnya bagi beberapa suku merupakan hal yang sangat penting tetapi kita lihat juga ada daerah-daerah tertentu di bangsa kita yang mengedepankan kaum perempuan tetapi yang pasti jangan sampai kita di dalam gereja khususnya kalian sebagai remaja kita anak-anak Tuhan kita tetap dipersatukan tidak ada lagi orang yang lebih rendah lebih tinggi ingat kita yang telah dibebaskan oleh Tuhan Yesus dari perhamban dosa dipersatukan oleh Yesus bahkan diperdamaikan oleh Yesus kita mencerminkan sikap untuk tidak boleh membeda-bedakan satu dengan yang lain selanjutnya kita lihat bahwa pada kenyataannya kita harus mengakui bahwa seringkali gereja gagal mewujudkan dirinya komunitas seperti yang dicita-citakan oleh Tuhan Yesus kita dapat menemukan banyak sekali contoh dari kehidupan sehari-hari tentang gereja yang tidak mempraktikan apa yang diberitakan tentang Yesus yang mendamaikan seluruh umat manusia sebaliknya gereja justru terlibat dalam pembangunan sekat-sekat yang menimbulkan kecurigaan dan permusuhan satu sama lain jadi anak-anak yang terkasih walaupun firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita hidup saling peduli hidup saling mengasihi hidup saling menghormati satu dengan yang lain tetap tetapi kita lihat bagaimana dalam kenyataan sehari-hari kita kadang-kadang gereja gagal untuk mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan Yesus di dalam kehidupan manusia seringkali gereja kadang-kadang menutupi diri terhadap lingkungan tempat di mana mereka tinggal oleh karena itu kita yang belajar tentang gereja yang terbuka gereja yang perdana yang hidup sesuai dengan standarnya firman Tuhan standarnya kehendak Allah kita tidak boleh mencerminkan sikap-sikap yang tidak perlu untuk kita melakukan di dalam kehidupan kita sebagai contoh sebagai remaja kristen kalian punya peran penting di masyarakat jangan kalian cuek atau kalian hanya memperhatikan kehidupan diri kalian sendiri sibuk dengan apa yang kalian suka tetapi mulailah kalian sibuk memperhatikan lingkungan di mana kalian tinggal itu merupakan salah satu bahwa kalian sudah menjadi gereja yang terbuka gereja yang mau memperhatikan kehidupan orang-orang di sekeliling kalian kita belajar peduli ya anak-anak bapak juga belajar peduli di dalam kehidupan bapak pribadi baiklah anak-anak selanjutnya kita lanjut materi kita pada pagi hari ini kita juga belajar dari seorang pendeta dokter Martin Luther King JR dan perjuangannya nah pendeta Martin Luther dari tahun 1929 sampai 1968 kita belum lahir ya seorang pendeta gereja baptis adalah seorang tokoh pejuang hak asasi manusia dari Amerika Serikat jadi Martin Luther ini salah satu tokoh ya pejuang HAM hak asasi manusia ia berjuang untuk hak orang-orang kulit hitam yang tidak dianggap sebagai manusia yang setara dengan orang-orang kulit putih karena mereka adalah keturunan Buddha seseorang yang dilahirkan dari pasangan campuran akan melahirkan keturunan yang selamanya dianggap cacat karena darah pasangan yang berkulit hitam ini disebut sebagai aturan setetes darah artinya bila ada setetes saja darah orang kulit hitam pada diri seorang maka hal itu akan membuat yang tidak layak dikelongkan sebagai orang kulit putih jadi anak-anak kita lihat bagaimana pada zaman itu pada waktu itu antara orang kulit hitam dan kulit putih terjadi perbedaan pemisahan yang cukup serius dan menjadi persoalan nah hari-hari kita juga lihat di berita kalau kalian yang suka lihat berita masih ada pembedaan antara kulit putih dan kulit hitam jadi ini bukan persoalan zaman dulu sampai zaman sekarang juga masih ada persoalan antara kulit hitam maupun kulit putih makanya beberapa bulan yang lalu ada berita baik pengeroyokan terhadap orang kulit hitam sehingga mati terjadilah demo yang terjadi di Amerika Serikat kita hanya lihat dari berita artinya kulit saja sudah menjadi persoalan apalagi soal-soal yang lain keyakinannya perbedaan pendapat itu otomatis akan memicu yang namanya perbedaan di dalam suatu masyarakat pada masa itu orang-orang kulit hitam dilarang masuk ke tempat-tempat umum terus restoran-restoran yang disediakan khusus untuk orang-orang kulit putih jadi bukan hanya perbedaan soal warna kulit saja antara hitam dan putih tetapi juga tempat umum bahkan restoran-restoran yang disediakan khusus untuk orang kulit putih jadi sangat kelihatan ya persoalan yang terjadi pada waktu itu nah gereja mereka pun dipisahkan oleh warna kulit mereka ada gereja-gereja yang dikhususkan untuk orang kulit putih yang tidak boleh dimasuki oleh orang kulit hitam bila mereka naik bus mereka harus duduk di belakang gerejanya sudah juga ada yang melakukan hal demikian pada waktu itu orang kulit putih tidak boleh bergabung satu gereja dengan orang kulit hitam terus kalau mereka naik bus atau angkutan umum mereka duduk hanya di belakang apabila ada orang kulit putih yang naik ke dalam bus itu mereka harus berdiri dan memberikan tempat tutup mereka kepada orang itu meskipun misalnya yang naik itu seorang laki-laki muda yang sehat dan kuat dan orang kulit hitam itu seorang perempuan tua renta dan sakit padahal sebagian besar orang Amerika serikat peragama Kristen jadi kita lihat sampai begitunya persoalan warna kulit dikatakan bahwa kalau ada orang kulit putih yang masih muda kayak kita mungkin masih remaja masih kuat baru masuk bus dan bus itu penuh dan disitu ada orang kulit hitam yang sudah tua mungkin orang sakit mungkin nah orang itu wajib berdiri dan memberikan tempat duduk-duduk kepada orang kulit putih masalahnya kita tahu Amerika Serikat kebanyakan mereka beragama Kristen jadi beragama Kristen belum tentu mencerminkan kita itu seorang pengikut Kristus banyak orang beragama Kristen tetapi dalam kehidupannya tidak menunjukkan identitasnya sebagai pengikut Kristus mengapa terjadi pemisahan dan diskriminasi seperti itu yang mestinya sudah dihapuskan oleh keraja perdana nah kenapa hal itu masih terjadi menurut kalian kenapa bukankah keraja perdana sudah memberikan contoh teladan yang baik teladan yang patut dicontohi oleh kita yang hidup hari-hari ini bukankah keraja perdana sudah memberikan ini loh yang standarnya Tuhan inginkan hidup saling berbagi hidup saling peduli tetapi kenapa masih terjadi khususnya di Amerika Serikat pada waktu itu otomatis mereka juga mayoritas beragama Kristen kira-kira menurut kalian kenapa pemisahan dan diskriminasi mesti terus terjadi pada suatu malam yang dingin di kota Montgomery Alabama Amerika Serikat pada bulan Desember 1955 seorang perempuan kut hitam yang bernama Rosa Plars menolak untuk menyerahkan kursinya di bus kepada orang kulit putih yang baru naik hari itu ia sangat lelah setelah bekerja seharian di sebuah toko karena itu ia menolak untuk berdiri kamu tidak mau berdiri tanya sang sopir Rosa Plars menetap lurus pada wajahnya dan berkata tidak kalau begitu kata Black sopir itu saya akan lapor dan kamu akan ditahan dan Plars menjawab silahkan Plars tahan dan didenda sebesar 10 dolar hal ini kemudian memicu gerakan anti diskonasi berseran di seluruh AS pendeta Dr. Martin Luther King JR mengorganisasikan sebuah boykot bus yang kemudian menyebar di seluruh wilayah selatan AS selain itu pendeta King juga menggerakkan gereja dan orang-orang kulit hitam untuk melawan undang-undang yang menjadikan mereka bukan warga negara pada 28 Agustus tahun 1963 ia mengadakan Mars di Washington sebuah unjuk rasa untuk menuntut hak-hak orang kulit hitam untuk pekerjaan dan kemerdekaan unjuk rasa ini diikuti antara 22.000 200.000 hingga 250.000 orang kebanyakan orang kulit hitam tetap juga ada berapa ribu orang kulit putih yang bersimpati dengan perjuangan mereka jadi kita lihat peran daripada seorang yang bernama pendeta Martin Luther nah gerakan ini dilakukan untuk menuntut hak pekerjaan dan keberdekaan dan menghapus undang-undang atau menolak undang-undang yang justru mendiskriminasikan orang kulit putih gerakan gerakan ini diputih ketika seorang yang bernama al-sofos yang bekerja seharian di sebuah toko dan akhirnya dia pulang nah dalam perjalanan ada seorang kulit putih mau naik ke dalam bis seperti cerita cerita kita di atas tadi bahwa ketika ada orang kulit putih yang mau naik bus dan bus itu penuh otomatis orang kulit hitam wajib berdiri nah hal inilah yang membuat Rosapar akhirnya ditahan bahkan didenda sebesar 10.000 dolar pada waktu itu ya tetapi kita lihat bagaimana seorang yang bernama pendeta Martin Luther King ini ada hal yang bisa dilakukan yaitu mengkoordinir semua orang kulit putih untuk mengadakan unjuk rasa kita lihat sekecil apapun peran yang kita berlakukan untuk hal yang positif bukan berarti Bapak mengajak kalian untuk demo demo tidak demo untuk hal-hal yang positif hal-hal yang benar itu tidak masalah tetapi kebanyakan demo atau demonstrasi itu biasanya mendatangkan tawuran mendatangkan hal-hal yang tidak positif kecuali melawan ketidakadilan pendeta king berulang kali menerima ancaman akan dibunuh rumahnya beberapa kali dibom orang yang membenci dia namun king tetap berpegang pada prinsipnya untuk berjuang tanpa menggunakan kekerasan dia berdekat untuk menggunakan cara terdamai agar orang-orang kulit hitam memperoleh hak mereka yang setara bagaimana pendeta king dapat memperoleh kekuatan yang begitu hebat ternyata dalam hidupnya pendeta king tekun berdoa beberapa doanya dapat dicantumkan disini Tuhan jadi kita lihat bagaimana perjuangan seorang pendeta king bukan saja ancaman saja yang dia dapatkan tetapi bagaimana dikatakan bahwa orang-orang yang membenci dia bahkan rumahnya di bom dan seklamat artinya bahwa kalau kita berjuang demi kebenaran keadilan memang ada orang-orang yang tidak suka dengan kita tetapi jangan membuat kita berhenti menyerah dengan keadaan yang demikian ternyata hal yang membuat Martin atau pendeta king Martin bisa hebat malah hal yang demikian ternyata saturas tekun berdoa anak-anakku yang terkasih kata tekun ini merupakan hal yang terus-menerus continue maksudnya tidak pernah berhenti orang yang tekun atau orang yang ulet orang yang rajin sifatnya itu bukan sementara orang yang rajin itu biasa kebiasaan yang dilakukannya tidak mungkin orang rajin tiba-tiba orang rajin itu seperti watak watak itu tidak mungkin tiba-tiba watak itu sebuah kebiasaan sebuah habit sebuah hal yang dilakukan terus-menerus demikian dengan pendeta yang dia melakukan terus-menerus ternyata dia mendapatkan kekuatan dari doa ingat bahwa orang Kristen doa merupakan seperti nafas kehidupan orang percaya yang nafas kalau kita berhenti yaitu kita akan mati nafas itu merupakan kehidupan kita doa juga demikian bahkan kita tadi telah membaca doa yang diberikan oleh Martin Luther dalam sebuah doa yang lain pendeta king mengatakan Tuhan singkirkanlah segala kepahitan dari hatiku dan berikan aku kekuatan dan keberanian untuk menghadapi bencana apapun yang mungkin menimpa aku ini doa yang sungguh luar biasa kita belajar seorang pendeta king dia berdoa bukan untuk sesuatu yang lain tetapi Tuhan singkirkan kata singkirkan berarti sesuatu yang ada di dalam hati kita singkirkanlah kepahitan dari hatiku berarti kalau kata singkirkan berarti ada kepahitan kekecewaan dalam kehidupan kita oleh karena itu tidak boleh ada kepahitan atau akar kepahitan dan dia minta Tuhan untuk memberikan keberanian untuk menghadapi bencana apapun yang mungkin dihadapinya artinya begini kalau kita berdoa kita dengan minta Tuhan jauhkanlah pencobaan ini dari hidupku tetapi Tuhan kuatkan mampukanlah aku menghadapi tantangan pusat ini kalau kalian minta Tuhan lalukan masalah dalam kehidupan kalian sama saja kalian tidak berani menghadapi masalah kita belajar seperti pendeta king berdoa bukan jauhkanlah masalah tapi memberikan kekuatan untuk kita bisa menghadapi masalah apapun yang kalian hadapi hari-hari ini dengan takut Tuhan pasti menyertai kehidupan kalian prinsip anti kekerasan yang diberlakukan pendeta king didasarkan pada acaraan Tuhan Yesus yang mengatakan janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepada memulaikan siapapun yang menampak pipi kanan beriklah juga kepadanya pipi kirimu Matius pasal 5 ayat yang ke-39 nah ternyata apa yang dilakukan oleh pendeta king itu ada dasar firman Tuhan salah satu yang dilakukan oleh pendeta king tidak melakukan kekerasan tetapi justru kebalikan berlawanan dengan kekerasan atau anti-kekerasan ternyata firman Tuhan ini yang kita baca yang kita renungkan itu menjadi menerima dalam kehidupan kita sehingga kita mampu melakukan nah kata menampar pipi kiri terus kita berikan pipi kanan bukan pipi kita yang kita berikan tetapi bagaimana ketika orang membuat jahat kepada kita kita tidak membuat jahat kepada orang tersebut tetapi justru kita mendoakan orang tersebut bukan pipi kanan yang secara lahiria kita ngasih maksudnya adalah kita kalau orang ada jahat sama kita kita tidak membalas orang tersebut berdasarkan perbuatannya tetapi bagaimana kita memberikan kasih yang nyata kepada orang tersebut seperti pepatah katakan air tuba dibalas dengan air susu bukan air tuba dibalas dengan air tuba tetapi kejahatan dibalas dengan kebaikan dan papa percaya kalau kita mampu melakukan hal demikian maka kita akan mendapatkan kekuatan demi kekuatan yang Tuhan curahkan di dalam kehidupan kita tentu tidak mudah memperlakukan ajaran ini dalam kehidupan kita sulit iya bukan berarti kita tidak mampu melakukannya minta kekuatan dan roh kudus dalam kehidupan kita sehingga kita mampu melakukannya Tuhan pasti menolong kehidupan kita pendeta King pendeta King dibunuh pada 4 April 1968 oleh orang yang membencinya namun menjelang ajalnya King berkata saya memaafkan orang itu perjuangan pendeta King pada tahun 1990 dan sampai hingga 1960-an itu baru terlihat bahwanya ketika Barack Obama seorang berdarah campur putih ibunya dan Afrika ayahnya terpilih menjadi presiden ke-44 Amerika Serikat terpilih pada tahun 2018 semua ini rasanya tidak mungkin terjadi apabila pendeta King tidak berjuang untuk hak-hak asasi orang kuit hitam ini pun tidak mungkin terjadi apabila pendeta King tidak terinspirasi oleh ajaran Tuhan Yesus jadi kita lihat akhir dari perjuangan seorang pendeta King untuk melawan sesuatu yang tidak adil dia dibunuh khususnya orang-orang yang bunci dia tetapi kita lihat bagaimana King berkata aku memaafkan mereka Bapak percaya ini bukan karena kekuatan manusia tetapi karena kekuatan Tuhan Tuhan akan memberikan kekuatan kepada orang untuk mampu memaafkan orang sebesar apapun kesalahan yang dilakukannya perjuangan King dari tahun 50 sampai 60 sekitar 10 tahun itu tidak spontan harus terjadi pada waktu itu tetapi kita lihat bagaimana seorang yang bernama Barack Obama menjadi presiden Amerika pertama yang berdarah campur kulit hitam mulut putih kalau kita melihat ini kalau tidak ada pergerakan atau hal yang dilakukan oleh yang bernama pendeta King tidak mungkin hal tersebut akan terwujud tetapi kita lihat bagaimana perjuangan itu merupakan suatu proses yang cukup panjang tetapi kita lihat terpenting pendeta King tidak melakukan hal itu karena keinginannya tetapi dia melakukan karena terinspirasi kata terinspirasi itu suatu yang membuat dia itu tergugah membuat itu bersemangat ternyata rahasianya karena dia mengikuti ajaran Tuhan Yesus kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan inilah hal yang bisa dilakukan oleh pendeta King sekalipun nyawanya menjadi taruhan dia mau berjuang demi ketidakadilan kalau kita berjuang ya di dalam kehidupan kita seberat apapun tantangan yang kita hadapi kita harus hadapi kita harus minta kekuatan Tuhan tanpa Tuhan kita tidak mampu tanpa Tuhan kita akan mengeluh tanpa Tuhan kita akan mudah putus asa libatkan Tuhan dalam segala apapun yang kita inginkan khususnya untuk kalian kelas 9 kalian yang sudah cukup dewasa kalian diperhadapkan dengan banyak pilihan-pilihan minta kekuatan dari Tuhan supaya Tuhan menolong kalian untuk bisa melakukan apapun yang bagi kalian itu cukup sulit karena Tuhan pasti menolong kehidupan kalian puji nama Tuhan untuk bab yang ketiga kita telah selesai di bawah ini ada tugas buat kalian ya nah tugas ini juga kalian boleh lihat di halaman 34-35 untuk nomor 1 tidak ada di buku paket ya nomor 1 sebutkan dan jelaskan langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan oleh gerejamu agar tidak terjadi diskriminasi atau membedakan orang yang berdasarkan golongan suku gender serta status sosialnya yang kedua apakah kehadiran orang Kristen di tempat itu menyenangkan bagi orang lain kalau iya jelaskan kalau tidak apa sebabnya nomor 3 perubahan apakah yang ditimbulkan oleh kehadiran gerejamu terhadap masyarakat sekitarnya atau orang lain di luar gereja kalian atau di luar gereja tersebut jadi tugas ini nanti kalau kalian kurang paham silahkan kalian bertanya ke bapak nanti bapak akan siap untuk menjawab kalian bisa ya mengerjakannya Tuhan Yesus pemberkati baiklah anak-anak kita akan masuk kesimpulan kita pada pagi hari ini kita telah melihat dalam bab dua bahwa gereja hadir hanya untuk dirinya sendiri dalam bab ini kita melihat hal-hal yang dikerjakan oleh gereja yaitu leiturgia kerukma dan koinonia ketiga kata ini masing-masing berarti tata ibadah atau ibadah itu sendiri pemberitaan dan persekutuan kita sudah melihat bahwa ketiga gereja ini saling terjalin erat sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan yang keempat gereja harus memberitakan Yesus Kristus yang menerus kita dan mempersatukan kita yang terakhir persatuan itu harus terwujud di dalam persekutuan hidup kita bukan hanya dengan sesama orang Kristen tetapi dengan orang-orang lain yang berbeda keyakinan sekalipun puji nama Tuhan anak-anak kita telah selesai materi kita pada pagi hari ini nah di bawah ini doa penutup guru dan siswa bersama-sama mengucapkan doa Martin Luther King JR ya jadi kita sama-sama untuk mengucapkan doa Martin Luther di bawah ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini doa dimulai ya 1 2 3 Tuhan ajarlah agar kami rela melakukan kehendakmu apapun yang mungkin terjadi tambahkanlah jumlah orang-orang yang berkehendak baik dan yang memiliki kebekaan moral berikan kami keyakinan yang diperbaharui akan prinsip anti kekerasan dan jalan kasih seperti yang diajarkan oleh Kristus amin puji ramah Tuhan selamat pagi dan selamat beraktivitas Tuhan Yesus memberkati kalian semua selamat menikmati